Halo semua semuanya di YouTube channel gua lagi Nah jadi teman-teman bisa lihat ya di depan kamera gua ini gua itu akan melakukan apa Nah biasanya kalau teman-teman yang udah tahu pasti tahu lah kalau ada dua senternya gua lagi mau melakukan sebuah perbandingan teman-teman ini senter kenapa gua lakukan perbandingan sebenarnya harga senter itu sih kalau lagi nggak masa promo tuh mirip-mirip ya sekitar 200 ribuan sampai maksimum 300 ribuan ya kurang lebih bedanya seperti itu ya teman-teman kemarin sih sempat ada beberapa promo harganya pun jadi lagi kayak beda tipis-beda tipis lah tapi nanti kalian tentukan aja pilihan kalian mau apa nah lalu secara lumen ya nanti gue juga akan jelasin dengan beda sekitar pars lumen kalian lebih pilih mana ya oke nah yang pertama nih adalah Urcox T10 dia itu sudah Android 2 ya terus dia juga punya sinar di sini nih kayak kadang klap lip warna biru ya nah klaimnya 1.800 sorry klaimnya seri 1400 lumen baterainya 14500 ya teman-teman waktu itu gue beli ini sekitar tiga sibuan ya teman-teman Nah gua nggak tahu ada promo apa kok pokoknya beli tiga ribu nah bisa jadi hadlam ya center topi tombolnya di belakang juga nih Hai cuman dia nggak bisa ngecas di senternya dia bisa ngecas di baterainya teman-teman jadi baterainya tuh tuh eh sorry teman-teman yang ini nggak bisa ngecas di baterainya jadi kalian harus beli arah cas sendiri ya oke sorry baterai 14500 waktu beli sudah termasuk baterai ya teman-teman Oke ini sih kecil banget sih hai 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 nih lalu yang sebelah kanan purkox WK01 ya teman ini sih fiturnya simpel standar klaimnya bisa mencapai 7800 lumen waktu itu gue beli kayaknya lagi promo harganya di bawah 200.000 cuma sekitar Rp197.000 oke lah gue buatin 2000 tapi tanpa baterai teman-teman waktu itu kalau enggak salah pada saat itu dia dengan baterai itu menjadi 250.000 kalau gue bilang udahlah rancenya tuh sekitar Rp200.000an ya teman-teman ya karena gue bisa beli center tuh tanpa baterai oke jadi kalau kalian punya budget-budget sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000 ya kalian bolehlah nonton video ini untuk lihat perbandingannya seperti apa apa yang kalian suka tapi kalau mau masalah fitur workhouse T10 ini lebih banyak fiturnya ya Nah jadi kalau di seukuran jari ya simpel aja dia cuma segini sih tolong kalau bagi tangan gue yang rada gede jujur nih sih agak begitu nyaman ya kalau yang workhouse WK01 sih agak nyaman walaupun sedikit kecil ya bagi gue ya karena kan tangan gue itu rada gede banget nih ya kan agak sedikit nyaman lah ya tapi nanti kan semua tinggal tergantung kebuatan masing-masing aja teman-teman ya sukanya yang mana ya kan cuman tentukan pilihan mau yang 1.800 lumen atau 1.400 lumen oke nah kalau workhouse WK02 tuh dia ngecasnya di sini teman enak juga nih ya Hai jadi gampang tab si hai 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 oke Hai Nah sekarang kita coba akan timbang berarti ya berapa dari kedua senter ini ini baterainya 1890 ya dan ini senter sudah gue isi baterai ya kalau diukur jali sih memang gede banget sih Hai Hai Oke sekarang gue ambil timbangan Hai TS10 ya kita lihat beratnya berapa cuma 51 teman ini sih which is dengan banget ya wk03 94 S9 ya Hai jadi sekarang kalian bisa tentukan pilihan kalian mau beli yang mana ya Hai mau yang ini atau ini kalau untuk user-only yang simpel-simpel gue lebih prefer ini ya kenapa karena dia bisa ngecas di senternya Nah kalau yang ini sih kalian kalau punya alat charger sih oke juga ya kalau nggak mungkin kalian bisa beli baterai tipe lain yang bisa colok di baterainya ngecas biar lebih gampang itu banyak sih tipe-tipe baterai seperti udah banyak sekarang Hai Nah jadi dengan budget 200.000-300.000 tentukan pilihan kalian teman-teman nanti malam gua akan tunjukkan cahaya seperti apa ya dari kedua center ini Hai jadi teman-teman punya gambaran ya bagi yang enggak suka berat-berat suka simpel-simpel tanya 10 Hai kalau suka yang standar wk03 yang suka for fun ya suka ada mode petir-petir modelin lilin taktikal ya tanya 10 kenapa dia punya Android 2 seperti gua tadi cuma ada dua itu memang rada ribet ya harus dijelasin lagi nanti jadi mode nya tuh banyak banget Oke baik kan ditunggu ya pada selama hari thank you Oke teman-teman gua sudah diotor ya gua akan bikin perbandingan urkos wk03 melawan T10 yang pertama urkos wk03 ya kira-kira begini ya ya Hai buku ya Hai Hai naiknya 승innya Hai maksimum high level nah sekarang gua akan ke turbonya urkos wk03 turbo tuh turbonnya begini Oke, ini turbo Burcox WK03 ya temen-temen Oke, gue matiin Nah, sekarang gue akan ke Burcox TS10 ya Oke Ini low-nya ya Nggak begitu kelihatan ya Oh, dia smooth nih Oke Gue coba ulangin Smooth dia Tuh, jadi tahan ya Oke, TS10 Kayak begini ya Nah, turbonya nih 1400 nm Tadi yang Burcox WK03 Yang tiga 1800 lm Ini Burcox TS10 1400 lm Oke, jadi temen-temen sudah ada gambaran perbandingannya ya temen-temen Nah, tapi yang TS10 ini jujur sudah berasa agak panas ya Tapi dia kayaknya udah mulai step down Oke temen-temen Terima kasih ya Sudah menonton video gue Jangan lupa subscribe ya Saya komen subscribe ya Terima kasih temen-temen Gelap Siapa takut Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax